Pertempuran Panas antara Rusia dan Ukraina kini memunculkan sebuah data baru yang melaporkan bahwa sebanyak 10 warga negara Indonesia menjadi tentara bayaran Ukraina. Menurut informasi yang beredar, bahwa para warga negara Indonesia tersebut turut berpartisipasi dalam pertempuran melawan tentara Rusia di medan perang. Keterlibatan 10 warga negara Indonesia tersebut diketahui dari media sosial Instagram di akun etrusembe underscore Indonesia. Pelasir dari laporan Kementerian Pertahanan Rusia yang telah mencatat dan mendata semua tentara bayaran asing yang tiba di Ukraina untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Dikabarkan bahwa dari 10 warga negara Indonesia yang menjadi tentara bayaran Ukraina itu, sebanyak 4 orang telah meninggal akibat serangan yang dilancarkan tentara Rusia. Ada pun sebagai informasi, sejak Sabtu 24 Februari 2024, sekitar 13.387 tentara bayaran asing telah memasuki Ukraina. Dan sebanyak 5.962 tentara bayaran asing telah berhasil dihancurkan oleh pasukan militer Rusia. Ada pun menurut informasi yang beredar, bahwa Polandia menjadi penyumbang tentara bayaran paling banyak, yakni 2.960 tentara bayaran yang telah memasuki Ukraina, dan sebanyak 1.497 telah sukses dihancurkan. Sedangkan sebanyak 491 orang tentara bayaran Amerika Serikat juga turut tewas dalam pertempuran. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!